Ratusan minuman keras, miras, disita petugas gabungan saat digelarnya Razia Penyakit Masyarakat, Pekat, di kawasan Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, Senin, 25 Maret 2024. Penyidik PPNS Satpol PP Jakarta Timur, Iman Subhan mengatakan miras itu didapati dari sebuah toko penjual minuman yang berlokasi tidak jauh dari stasiun Cakung. Kami mengangkut minol, minuman beralkohol, yang tidak berizin di jalan stasiun Cakung, itu kami dapat sekira 179 botol, kata Iman, Senin, 25 Maret 2023. Iman menuturkan selain miras, petugas gabungan dari TNI, Polri, Satpol PP, BPOM, dan Dinas Sosial, Dinsos, itu juga mengamankan empat orang penyandang masalah kesejahteraan sosial, PMKS. Selanjutnya keempat orang yang terdiri dari pengaman jalanan dan Pak Ogah itu dibawa ke kantor Dinsos untuk dilakukan pembinaan. Kami juga menertibkan di jalan tipar Cakung ada beberapa PMKS yang kami angkut, lugasnya. Tidak hanya itu, Iman mengungkapkan razia yang dilakukan oleh 400 personel petugas gabungan itu juga mengamankan beberapa butir obat-obatan tidak berizin. Ya untuk obat-obatan ini kami bersama-sama dengan BPOM ternyata menemukan warung tidak ada izin menjual. Dan ternyata obat ini seharusnya tidak beredar di warung-warung, pungkasnya. Diadendakan razia pekat tersebut akan terus digelar selama bulan suci Ramadan 1445 Hijriah atau hingga malam takbiran. Kita melakukan kegiatan pekat, pekat penyak masyarakat yang kita lakukan di wilayah Cakung. Tadi kita sudah apel di Kecamatan Cakung, dan itu kita lingkar, kita menertibkan di jalan tipar, ada beberapa PMKS yang kita angkut. Selain PMKS Pak? Selain PMKS kita mengangkut minol yang tidak berizin di jalan stasiun Cakung. Itu kita dapat sekitar 179 botol. Kita kegiatan ini bersinergi dengan TNI Kori. Lalu kegiatan ini mungkin akan berlanjut sampai malam takbiran. Ini untuk obat-obatan tanpa reseptifur ini juga turut diamani? Ya untuk obat-obatan ini kita berusaha dengan BK Om, kita cek ternyata tidak ada izin, dan memang obat ini seharusnya tidak berada di warung-warung. Total berapa personil Pak ya dikerahkan Pak? Kalau untuk total personil ada sekitar 400 personil. Oke, makasih Pak. Keluarin yang ada merah-merahnya ini.